Intro Berikut merupakan tutorial atau tata cara pendaftaran rekristasi bagi peserta Raimuna Jawa Timur ke-14 tahun 2023 Nah, rekan-rekan semuanya bisa mulai dengan memasukkan link pendaftaran website Raimuna Jawa Timur ke-14 tahun 2023 yang sudah dibagikan Oke, nah kemudian akan muncul halaman seperti ini yang artinya teman-teman harus memasukkan username serta password dimana username dan juga password ini telah kami kirimkan kepada kuartir cabang masing-masing dan tentunya masing-masing kuartir cabang memiliki username dan juga password yang berbeda dan tidak bisa diganti oleh admin cabang masing-masing seperti itu Nah, berikut saya contohkan Nah, disini kami login menggunakan salah satu dari Magetan ini kami ambil contoh masukkan username kemudian tak lupa kita masukkan juga passwordnya oke sebentar masukkan sesuai password yang diterima ya rekan-rekan semua oke, seperti ini nah Nah, apabila sudah masuk rekan-rekan bisa memilih untuk menyimpan sandi atau tidak pernah sesuai dengan pincon masing-masing nah oke nah ketika sudah selesai login maka akan keluar halaman atau muncul halaman seperti ini tampilan awal di masing-masing admin cabang akan muncul seperti ini nah angka-angka di atas jumlah peserta 5 jumlah pincon 1 jumlah bindaming 1 jumlah CST 1 jumlah humas 0 total warga Raimuna 8 berikut merupakan update kepesertaan yang artinya peserta Raimuna yang sudah didaftarkan oleh pincon cabang masing-masing yang sudah terdata melalui sistem website kami nah, oke mari kita jelajah terlebih dahulu yang ada di sebelah kiri nah berikut merupakan icon atau beberapa tools yang akan kita mainkan disini nah ini adalah halaman home kemudian ketika pertama membuka website ini silakan geser ke bawah dan disini merupakan ada peta Jawa Timur dimana kuartir cabang yang sudah mendaftar akan berubah warna menjadi coklat misal ini kota Batu sudah mulai registrasi Jombang lojenegoro nanti ada kotanya masing-masing ada kabupatenya masing-masing ketika sudah mulai meregistrasi maka akan berubah warna menjadi coklat ketika registrasinya hanya beberapa peserta saja maka akan lebih pudar warnanya jadi bisa dilihat di peta Jawa Timur ini terkait update peserta oke, kita kembali lagi nah, setelah pertama rekan-rekan membuka website ini silakan rekan-rekan menuju ke icon paling bawah ada icon tanda-tanya panduan silakan di klik nah, disini merupakan panduan penggunaan website ini oke, mari kita belajar bersama-sama dan inilah yang akan menjadi garis besar atau penuntun kita selama mengoperasikan website pendaftaran Raimuna Jawa Timur ke-14 ini baik, selamat datang PINKON kuartir cabang Magetan berikut adalah tata cara penggunaan aplikasi pendaftaran registrasi online Raimuna Daerah 14 Jawa Timur tahun 2023 pertama download file template Excel dan medical assessment yang telah disediakan di halaman upload data oke, yang pertama silakan teman-teman diminta untuk mendownload template Excel dan medical assessment yang telah disediakan pada halaman upload data oke, yang kedua isi data template file Excel sesuai dengan data yang sebenar-benarnya kodifikasi bisa dilihat di Juklak Raimuna Daerah 14 Jawa Timur tahun 2023 nah, untuk kodifikasi dalam mengisi Excel-nya silakan disesuaikan dan dilihat dengan kodifikasi yang telah dikirimkan atau dilampirkan pada edaran Juklak kami yang ketiga upload file Excel yang telah diisi pada kolom upload file Excel cukup jelas ya oke data yang telah di-upload bisa dilihat di halaman upload data kemudian riwayat pengiriman dan dapat di-edit langsung jika terdapat kekeliruan di dalamnya ini juga cukup jelas jadi nanti teman-teman setelah mendownload Excel silakan mengisi sesuai dengan kodifikasi yang ada dicuklak setelah itu silakan di-upload Excel-nya di halaman upload data nah setelah di-upload meskipun data dari teman-teman belum penuh itu bisa di-edit ketika sudah ter-upload di website nanti akan kita praktikan supaya tidak bingung oke poin keempat setelah meng-upload data maka halaman upload foto baru bisa digunakan upload foto sesuai dengan kolom yang telah disediakan poin kelima upload bukti transfer pembayaran di halaman upload resi poin keenam mengisi jadwal kedatangan dan kepulangan di halaman jadwal oke jadi poin kelima ini juga cukup penting untuk meng-upload bukti transfer pembayaran di halaman upload resi serta setelah meng-upload jangan lupa untuk konfirmasi kepada panitia kemudian tak lupa juga mengisi jadwal kedatangan dan kepulangan nah beberapa catatan dari kami yang pertama satu file excel yang telah diunduh berisi delapan baris dan mewakili satu umpi sehingga normalnya akan ada lima kali upload file excel untuk masing-masing kontingen oke disini saya bantu pertegas satu kontingen berisikan empat umpi atau dua umpi putra dan juga dua umpi putri berarti bertotalkan 32 peserta nah apabila full satu kontingen maka akan berjumlah 40 peserta dimana delapannya dari unsur bin damping pincon gumas serta cst sehingga genap berjumlah 40 peserta mengapa kalau ada lima kali upload file excel karena empat file excel untuk empat umpi dan satu file excel untuk unsur yang tadi unsur yang tidak termasuk umpi artinya untuk bin damping untuk pincon untuk humas dan juga untuk cst menjadi satu file excel kemudian notes yang kedua atau catatan yang kedua halaman upload file hanya untuk upload file excel yang telah disediakan oleh panitia kami bantu pertegas bahwa teman-teman silakan menggunakan format excel yang diunduh melalui halaman upload data tidak diperkenankan untuk membuat template excel sendiri karena sudah kami sesuaikan serta maksimal dalam upload file excel nya itu hanya delapan baris teman-teman kalau mau menambah menjadi sembilan baris itu tidak bisa jadi sekali upload maksimal hanya delapan baris apabila pesertanya lebih dari katakanlah lebih dari empat umpi maka akan penguploadannya juga akan lebih dari empat kali seperti itu oke catatan atau notes yang ketiga upload foto menggunakan file gambar jpeg atau png maksimal 2mb sebaiknya file foto yang hendak di upload di kompres lebih dahulu agar memudahkan saat penguploadan file cukup jelas ya rekan-rekan kemudian yang terakhir harap menyelesaikan data peserta terutama jumlah dan saiz baju sekaligus pembayaran administrasi sebelum tanggal 1 Oktober tahun 2023 teman-teman apabila ingin memahami secara lebih detail teman-teman bisa membuka di icon panduan ini silakan dibaca kemudian nanti baru bisa mengoperasikan website ini sebagaimana mestinya oke mari kita praktekan pertama kita pergi ke halaman upload data nah disini tertera form excel medical assessment cetak bukti unggah dan upload oke pertama form excel mari kita unduh terlebih dahulu medical assessment juga kita unduh terlebih dahulu oke sekarang mari kita buka file yang telah kita unduh tadi nah untuk tampilan excelnya seperti ini ya rekan-rekan kurang lebih seperti ini nah ini nanti teman-teman seperti yang dikatakan di panduan tadi bahwa dikodifikasi teman-teman silakan sesuaikan dengan kodifikasi yang ada dijuklak yang telah kami edarkan A01 adalah kodifikasi untuk peserta cabang nanti otomatis akan muncul kemudian misalkan lagi B03 binkon cabang dan seterusnya kemudian diisi nama lengkap misal disini nama lengkapnya adalah Nur Azizatul Munawaroh oke kemudian silakan memilih ukuran size-nya misal XL mohon maaf kemudian NTA SIPA sesuai dengan digitnya disini ada keterangan isi dengan nomor SIPA berjumlah 12 digit kemudian diisi kuartir rantingnya kuartir cabangnya kuartir daerah tanggal lahir menggunakan format garis miring kemudian jenis kelamin ada pilihannya juga oke kemudian ada agama sesuaikan selanjutnya ada golongan darah disesuaikan ada alamat ada email ada nomor telepon ada status atau identitas keperamukaan kemudian ada status atau identitas kursus atau pelatihan keperamukaan yang pernah diikuti bisa dilampirkan juga seperti yang disampaikan di panduan tadi bahwasannya satu kali upload Excel atau satu kali pengisian Excel hanya bisa maksimal 8 tidak bisa ditambah 1 tidak bisa jadi hanya 8 yang dapat terekam di data kami seperti itu oke berikut saya sudah ada Excel yang sudah terisi semua oke saya izin buka terlebih dahulu ini saya close nah berikut merupakan file Excel yang telah saya isi dan saya sesuaikan ini memang saya isi secara acak ya teman-teman sekalian sudah saya lengkapin kodifikasinya misalkan seperti ini namanya juga lengkap diusahakan tidak ada yang salah karena nanti yang keluar di sertifikat juga demikian kemudian ukuran kaos sangat diperhatikan karena apabila yang datang tidak sesuai maka tidak bisa untuk ditukarkan seperti itu NTA SIPA dilengkapi juga tanggal layarnya menggunakan format seperti ini agama oke saya kira cukup mudah dipahami ya baik nah berikutnya akan saya berikan contoh misal di golongan darah peserta nomor urut 4 itu atas nama Azizah Arhan atas nama Azizah Arhan ternyata golongan darahnya belum diketahui atau belum tes nah maka tidak usah risau atau tidak atau tidak perlu langsung tes golongan darah tapi bisa dikosongin terlebih dahulu nah nanti kapan mengisinya kak nanti mengisinya ketika file excel ini sudah terupload artinya bisa di edit ketika sudah masuk di website seperti itu oke ini yang sudah saya isi nah sekarang silakan bisa nah setelah ini silakan setelah terisi oke kita langsung coba upload di websitenya kita kembali ke website tadi nah di halaman silakan pilih file yang akan diunggah oke pilih file yang akan diunggah kita cari dokumen tadi disimpan dimana nah oke sudah ya upload data nah ketika sudah sukses terupload maka ditandai dengan data teman-teman sekalian akan masuk di bagian ini di riwayat pengiriman sudah ada gambar pulpen lihat data pengiriman nah data yang saya masukkan tadi sudah masuk berarti ya ada Azizatul ada Azizah Arhan ada Yushya Giri ada Alamsyah Syahrul nah ini adalah data yang teman-teman upload tadi silakan nanti bisa di edit ini disini nah peserta atas nama Azizah Arhan ya tadi yang tidak ada golongan darahnya coba kita lihat edit golongan darah nah ini juga bisa disesuaikan lewat sini jadi tidak apa-apa apabila tidak langsung uploadnya secara full simpan jangan lupa oke nah setelah itu halaman upload foto baru bisa digunakan setelah meng-upload Excel maka halaman foto baru bisa digunakan sekarang kan masih polos ya tidak ada apa-apa silakan dilengkapin dengan menambahkan KTA asuransi pindai foto teman-teman bisa menambahkan lagi itu hanya satu kali upload untuk delapan orang atau delapan peserta mohon maaf nah tapi nanti apabila rekan-rekan empat umpi maka ada empat kali upload untuk peserta dan satu kali upload file Excel untuk Bindamping Pimcon CSD dan juga Humas jadi totalnya ada lima kali upload file Excel seperti itu nah apabila sudah maka disini ada berwarna oran artinya cetak bukti unggah pada halaman cetak bukti unggah nanti akan keluar seperti ini akan keluar seperti ini nah ini nanti yang akan teman-teman bawa yang akan teman-teman gunakan untuk mengambil atau untuk daftar ulang pada pelaksanaan Raimuna besok untuk ditukarkan dengan kit dan jangan lupa untuk membawa kwitansi pembayaran seperti itu saya kira cukup jelas untuk panduan atau tutorial mengakses serta mengoperasikan website pendaftaran Raimuna ini oke ya cukup ya mudah dipelajari teman-teman silakan teman-teman pinkon silakan mencoba apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lebih lanjut selanjutnya bisa berkoordinasi pada kontak person bagian sekretariat atau administrasi Raimuna Jawa Timur 14 tahun 2023 sekian panduan dan juga tutorial dari kami saya kerja Raimuna Jawa Timur 14 tahun 2023 jangan lupa menyelesaikan administrasi dan juga pembayaran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 September tahun 2023 see you teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati